Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman mungkin disini ada teman-teman yang bertanya Bang bagaimana cara reset pabrik sebuah laptop ya teman-teman Dan khususnya disini di laptop Acer Nitro 5 Saya akan coba disini reset pabrik Seperti halnya kalau kita coba mau reset pabrik di HP teman-teman ya Itu kita ubah ke pengaturan awal Nah disini kita akan coba reset pabrik laptop Ternyata sama ya Jadi nanti itu kita bisa reset datanya aja Atau akunnya saja atau full clean semuanya di clean Oke nah disini saya akan coba reset pabrik atau full clean teman-teman ya Oke langsung aja disini kita buka laptopnya seperti ini teman-teman Ini posisinya harus dalam keadaan mati ya Oke prosesnya dalam keadaan mati Nah selanjutnya disini teman-teman oke Langsung aja tekan kombinasi ALT ALT kemudian F10 dan power teman-teman ya Seperti ini ALT F10 dan power Seperti itu ya Nah tunggu dia sampai nyala Dan nanti biasanya si laptopnya Dia akan langsung masuk ke mode recovery Nah ini flash weight seperti ini ya kita coba lihat Nah ini dia Ini akan langsung masuk ke dalam mode recovery Nah contoh seperti ini ya Oke Nah selanjutnya disini nanti teman-teman langsung aja disini pilih ke troubleshoot ya Nah pilih ke troubleshoot ini bisa dengan menggunakan ini ya tanda ini di bawah teman-teman ya Nah ini bisa menggunakan keyboard Nah ini untuk pilih-pilihnya seperti itu Nah selanjutnya disini teman-teman langsung aja Pilih yang troubleshoot Pilih troubleshoot Enter Kemudian disini ada reset this PC Langsung aja pilih reset Nah kemudian disini ada cap my files Nah ini teman-teman bisa disimpan untuk file-filenya Terutama kalau misalkan ingin semuanya di reset ke awal ke pabrik Itu teman-teman bisa pilih yang remove everything Langsung aja kita klik remove everything Nah selanjutnya disini teman-teman bisa lihat disini ada cloud download Kalau misalkan teman-teman disini menggunakan jaringan internet yang super cepat Ini bisa dengan yang atas Tapi rata-rata kalau ingin reset pabrik atau reset ke pengaturan awal Itu teman-teman pilih yang lokal reinstall aja ya Yang ini teman-teman Ini tinggal di klik aja Pilih Nah selanjutnya disini nanti teman-teman akan diarahkan kesini ya Reset this PC Nah disini teman-teman bisa pilih Ini mau pilih file-file tertentu Atau mau kita hapus semuanya Full clean Nah disini saya akan gunakan yang full clean Jadi akan saya reset ke pabrik ya Atau ke pengaturan awal si laptop ini Termasuk semua data-data Jadi intinya pas pertama kali dibuka Laptop baru teman-teman seperti itu ya Nah itu jadi seperti itu nanti Nah selanjutnya disini Kita tinggal pilih aja Enter Nah selanjutnya nanti disini tuh ada keterangan lebih detail lagi teman-teman ya Terkait pilihan opsi yang tadi ya Full clean Gitu Nah teman-teman bisa lihat disini Oke disitu ada remove all personal File dan juga account Nah itu Kemudian juga disitu ada remove semua setting dan juga ada hapus semua atau remove semua aplikasi program Dan apa nih yang tidak akan bisa kembalikan dari komputer ini atau PC ini teman-teman Kemudian disini reinstall window from this device Jadi seperti itu ya Jadi nanti akan langsung otomatis diinstall ulang si windowsnya Jadi ini juga termasuk cara apabila laptop teman-teman atau laptop gaming teman-teman Khususnya Acer Nitro 5 Itu mengalami kendala banyak virus dan lain sebagainya Pokoknya udah banyak aplikasi-aplikasi yang error Sebaiknya di reset pabrik aja Atau di reset PC nya di reset Laptop nya di reset Biar kembali lagi ke awal dan bersih teman-teman Seperti itu ya Oke langsung aja disini kita pilih reset ya Ini kita pilih reset Dan nanti disini tuh tunggu beberapa menit ya Nah seperti ini Ini sedang melakukan reset Nah ini tunggu nanti resetting sampai ke 100% Seperti itu teman-teman ya Kalau sudah sampai 100% nanti akan langsung otomatis masuk lagi ke dalam windows Dan disitu akan langsung ada pertanyaan nanti masukkan account Gitu kan Nah itu tandanya sudah ke reset pabrik Jadi sudah benar-benar kosong Enggak ada apa namanya password dan lain sebagainya Itu benar-benar ke awal lagi Ke pabrik lagi teman-teman Dan pastikan harus di charging ya Ini saya juga dalam prosesi charging Takutnya nanti ketika proses ini Baterainya habis dan itu bahaya banget teman-teman ya Kalau di smartphone mah itu bisa boot loop katanya seperti itu ya Dan lain sebagainya lah Pastikan harus terpasang charger ya Takutnya ini lama Kalau misalkan di SSD nya Atau di penyimpan itu banyak file Banyak aplikasi itu biasanya lama untuk resetnya teman-teman Seperti itu ya Oke teman-teman disini kita sudah lihat Disini ada pilihan Ada dua bahasa ya English atau English United Kingdom Oke Nah jadi kalau sudah sampai di tahap ini Berarti laptop teman-teman itu sudah ke reset pabrik Jadi tinggal di setting-setting saja teman-teman Seperti itu ya Oke Dan ini simple banget lah ya Gitu Jadi kalau misalkan sudah seperti ini Teman-teman tinggal masukkan email Kemudian kalau misalkan sudah ada akun Windows Tinggal dimasukkan saja akunnya Seperti itu ya Simple banget Oke Nah jadi itu saja mungkin teman-teman ya Video kali ini terkait bagaimana sih Cara reset pabrik laptop gaming Ya khususnya disini SR Nitro 5 Oke jadi itu saja Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe teman-teman Sip Sip Terima kasih telah menonton